Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan isan snack box ini modal 10 ribu aja ini bisa banget ya sebagai ide jualan maupun mungkin snack keluarga nah ini rasanya unik dan juga bahannya sederhana namanya yaitu roti wijen isi tape nah seperti apa prosesnya simak video sampai selesai siapkan terlebih dahulu ada 250 gram tepung terigu disini aku gunakan yang perusedang tambahkan 10 gram susu bubuk 40 gram gula pasir serta disini juga akan aku tambahkan 3 gram ragi roti nah untuk mereknya bebas aja ya kemudian siapkan 80 ml air dan tambahkan 1 butir kuning telur ini diaduk ya supaya telurnya bisa tercampur dengan airnya kemudian masukkan ke dalam adonan sedikit demi sedikit sambil diaduk nah disini supaya prosesnya lebih gampang ya aku mengulennya menggunakan tangan seperti ini jika kalian mau menggunakan mixer juga boleh ya kemudian masukkan 30 gram margarin selanjutnya uleni hingga menjadi kalis dan elastis oke setelah kalis kemudian akan aku bagi ya adonan ini dengan berat masing-masing 45 gram kemudian bulat-bulatkan seperti ini ya lalu nanti setelah menjadi bulatan semua akan aku istirahatkan dengan ditutup menggunakan serbet selama 40 menit oke ini aku siapkan bahan isi ya ada 150 gram tapi singkong yang dibuang sumbu tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir kemudian juga disini aku akan tambahkan dengan keju ini nanti sebagai topping juga ya ini keju mozzarella ini 1 lembar nanti akan aku bagi menjadi 4 bagian oke selanjutnya setelah 40 menit adonan ini kemudian akan aku pipihkan nah untuk rolling pinnya jika lengket boleh ya ditaburi dengan menggunakan tepung tipis-tipis nah kemudian isikan di bagian tengahnya dengan 1,5 sendok maaf 1 sendok makan tape dan juga potongan keju mozzarella keju mozzarella oke kemudian bentuk menjadi segitiga jadi ikuti aja ya seperti yang aku contohkan untuk cara melipatnya nah buat bunda yang bertanya kenapa suaranya bergema micnya kurang enak didengar mohon maaf dan mohon bersabar terlebih dahulu ya karena memang masih dalam tahap renovasi rumah jadi mungkin agak sedikit bergema ya untuk mic yang aku gunakan karena efek bangunan yang belum selesai oke setelah dibentuk menjadi segitiga kemudian masukkan ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper nah ini nanti bentukannya unik ya roti yang kita bikin ini lalu lakukan kesemua ordenan hingga selesai pipihkan kemudian berikan isian tape dan juga potongan keju mozzarella bentuk lagi segitiga jadi tinggal dilipat lipatkan aja di bagian kulitnya membentuk segitiga nah sekali lagi per adonan ini beratnya masing-masing 45 gram jadi kalau sudah diisi dengan tape kurang lebih beratnya menjadi 50 gram nah oke setelah menjadi seperti ini lalu letakkan ke dalam loyang jangan lupa untuk ovennya sudah harus kalian panaskan ya 10 menit sebelum adonan masuk kemudian permukaannya olesi dengan menggunakan air-air matang aja lalu taburi di bagian atasnya juga dengan biji wijen putih setelah itu dikerat untuk bagian permukaannya ikuti aja ya seperti yang aku contohkan ini hanya memberikan motif yang berbeda aja supaya terlihat lain untuk snacknya daripada yang lain nah fungsi daripada olesan air ini sebagai perekat ya supaya biji wijennya itu bisa nempel ke adonan oke ini aku mengeratnya menggunakan cutter kalian juga bisa menggunakan pisau kalau menggunakan pisau pastikan pisaunya runcing dan juga tajam ya supaya ropekan atau sayatannya itu bisa rapih oke kalau sudah seperti ini tinggal kita oven aja selama 30 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat celcius dan setelah matang seperti ini tampilannya kemudian tunggu dingin baru kalau sudah benar-benar dingin dimasukkan ke dalam plastik OPP yang berukuran 10x10 cm nah ini akan aku masukkan untuk ketahanannya di suhu ruangan roti yang aku bikin ini bisa bertahan 5 hari ini sudah aku uji coba kemarin aku sisakan 1 kemudian aku diamkan ternyata 5 hari masih oke dan juga masih enak untuk dimakan tapi jangan lebih dari itu ya karena kita tanpa menggunakan bahan tambahan pengawet nah untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual kisaran di harga 2 sampai 3 ribu karena bentukannya lucu dan juga rasanya unik tentunya akan menarik untuk pembeli nah tinggal kalian kasih aja disini dengan tambahan stiker untuk satu resep yang kubagikan itu menjadi sembilan ya jadi nanti sesuaikan aja dengan modal awal yang kalian keluarkan tentunya beda kota itu kadang beda untuk harganya jadi jangan dijadikan sebagai perdebatan oke oke mudah mudah mudahan itu resep aku ini bisa memberikan inspirasi untuk sahabat aku semua di rumah yang ingin membuat snek keluarga atau mungkin untuk tambahan ide jualan kalian dan yang menjadikan sebagai ide jualan mudah mudahan bisa laris manis nah ini aku akan mencoba satu supaya kalian juga bisa lihat ya seperti apa tekstur di bagian tengah daripada roti yang aku buat ini nah seperti ini sangat lembut dan ini unik banget roti yang diberi isian tape jadi kalian harus coba karena ada rasa tape dan gurih daripada keju musarelanya nah ini kalau kalian ingin dijadikan sebagai snack box juga bisa ya nanti misalkan satu box itu ada isian empat snack nah ini salah satunya oke demikian tadi saja ya untuk resep kali ini selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye